Banyaknya para pesepak bola Indonesia yang terkena Covid-19. Macan Kemayoran pun mendapat imbas, di mana ada tiga pemain persija yang dinyatakan positif Covid-19. Dan ketiganya ini merupakan pemain andalan Macan Kemayoran, hal ini tentunya akan sangat merugikan persija. Pemain pertama yaitu Riko Simanjuntak. Riko memang sudah absen sejak persija berhadapan dengan persita Tangerang. Saat ini Riko Simanjuntak masih menjalani masa karantina, dan jika nantinya telah selesai, dia akan kembali melakukan tes, untuk memastikan apakah dia masih positif atau negatif. Tentunya persija harus bersabar, karena masih akan kehilangan Riko Simanjuntak untuk pertandingan berikutnya. Selain Riko Simanjuntak, ada lagi satu pemain andalan Macan Kemayoran, yaitu Maman Abdurrahman. Back berusia 39 tahun ini, secara resmi dikonfirmasi oleh website persija, di mana Maman juga sama seperti Riko Simanjuntak, yaitu positif Covid-19. Setelah laga melawan persita Tangerang, Maman Abdurrahman menjalani tes, dan hasilnya positif. Sehingga dirinya harus absen di laga berikutnya. Hal ini tentunya sangat merugikan persija, karena peran Maman Abdurrahman sangatlah vital di lini belakang Macan Kemayoran. Terlebih lagi performa Maman sedang dalam performa yang baik. Sehingga persija sangat dirugikan dengan kehilangan Maman Abdurrahman. Satu lagi pemain persija yang terkena Covid-19, yaitu Syahrian Abimanyu. Abimanyu sedang bergabung dengan Timnas Indonesia, dan dia pun absen di dua laga Timnas Indonesia, karena dirinya positif Covid-19. Sehingga dia pun harus menjalani masa karantina, dan belum bisa kembali ke persija. Hal ini sangat disayangkan, karena Syahrian Abimanyu diharapkan bisa menjadi pembeda di lini tengah Macan Kemayoran, namun imbas dari positifnya Abimanyu terkena Covid-19. Sehingga persija akan rugi dan semakin kehilangan pemain-pemain andalan. Terlebih lagi performa Macan Kemayoran sedang tidak kondusif.